Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran geografi di kelas 10 Mia. Pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari tenaga endogen. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang tenaga endogen yang namanya vulkanisme dan dehtonisme. Dan hari ini adalah tenaga endogen yang ketiga yaitu tentang seism. Dengan judul pengaruh seism terhadap kehidupan. Nah pada powerpoint yang pertama ini Bapak tampilkan tentang bagan dari kerja atau proses dari sebuah gempa bumi yang terjadi. Bagaimana terjadi di dalam perut bumi, dia merambat ke permukaan bumi, prosesnya seperti itu. Baik, pengaruh seism atau pengaruh kegempaan terhadap kehidupan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian gempa bumi. Yang kedua tentang jenis-jenis gempa bumi. Yang ketiga tentang pengukuran gempa. Yang keempat dampak dari gempa. Lalu kemudian kita lihat berikutnya adalah tentang persebaran gempa bumi. Atau persebaran lokasi-lokasi yang dominan terjadinya gempa bumi di seluruh dunia. Nah kita bisa lihat itu biasanya di pertemuan antara lempeng ya. Misalnya lempeng Eurasia kita di bagian barat. Lalu bagian barat pantai benua Afrika. Diteruskan ke Lautan Pasifik sampai ke Indonesia. Kita bisa lihat maksud bapak keliru tadi. Ada di benua Amerika Utara maksud bapak ya. Di benua Amerika Utara. Benua Amerika Utara dan Selatan di pantai baratnya. Mulai dari Kanada sampai ke Argentina. Lalu kemudian benua Asia kita hampir merata di Timur Tengah. Lalu kemudian di Indonesia kita lihat mulai dari Aceh, Jawa. Lalu kemudian Nusa Tenggara sampai ke Papua. Itu adalah pusat-pusat gempa yang dominan. Lalu kemudian terus ke utara di pesisir barat Pasifik ya. Seperti di Kepulauan Jepang. Baik itu gambaran tentang persebaran gempa, daerah gempa di seluruh dunia. Jadi kemudian sekarang kita lihat tentang pengertian gempa bumi. Menurut Howell tahun 1969. Dia merumuskan gempa adalah getaran atau serentetan getaran dari dalam bumi. Yang bersifat tidak abadi. Dan kemudian menyebar ke segala arah. Gempa terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Dan dapat dirasakan di permukaan bumi. Terutama pada lapisan-lapisan bumi bagian atas. Yang tentu saja ada manusia. Hal itu akan dirasakan. Lalu sejenis-jenis gempa. Pertama berdasarkan penyebabnya. Kita akan temukan ada gempa bumi tektonik. Karena kegiatan tektonisme. Gempa bumi tumbukan. Lalu gempa bumi runtuhan. Gempa bumi buatan. Dan gempa bumi vulkanik. Baik jadi penjelasan masing-masing. Nanti kalian bisa temukan sendiri. Baik lalu kemudian jenis gempa berdasarkan kedalaman. Ada gempa bumi dengan pusatnya 300-700 km. Itu gempa bumi sedang. Jadi gempa bumi sedang. Itu pada 300-700 km. Lalu intermediar 700-300 km. Lalu gempa bumi dangkal atau normal pusatnya lebih kecil dari 70 km. Jadi itu gempa berdasarkan kedalamannya. Lalu yang ketiga. Gempa berdasarkan gelombang atau getarannya. Kita akan temukan. Gempa primer adalah gelombang gempa. Longitudinal. Longitudinal adalah gelombang atau getaran yang merambat di tubuh bumi dengan kecepatan 7-14 km per detik. Dan getaran berasal dari hiposentrum. Lalu dua. Gempa sekunder adalah gempa yang kecepatannya adalah 4-7 km per detik. Selanjutnya kita lihat pengukuran gempa. Alat pengukur gempa disebut dengan seismograf. Nah ini alatnya yang pertama-tama muncul. Modelnya seperti itu. Seperti segitiga. Lalu kemudian yang biasa kita lihat. Biasanya seperti ini. Tapi yang sekarang biasanya yang seperti mesin cetak. Jadi getarannya dicatat. Lalu kemudian ada kertasnya mencatat getaran. Simpangan kalau semakin jauh berarti getaran semakin kuat. Tapi kalau hanya membentuk satu garis berarti nyaris tidak ada getaran sama sekali. Alat untuk mengukur gempa adalah seismograf. Seismograf ditemukan oleh Gray, Milner, dan Ewing pada tahun 1880. Untuk mengetahui ukuran gempa bumi ini perlukan sebuah parameter gempa bumi. Seperti waktu gempa, pusat gempa, dan kedalaman gempa. Parameter gempa sangat diperlukan sebagai dasar analisis atau metode yang digunakan dan interpretasi atau menaksirkan atau memberikan pendapat lanjutan mengenai apa getaran bumi yang sedang terjadi. Baik kemudian dampak dari gempa. Pertama bumi mengalami deformasi. Deformasi ini perubahan bentuk dari bumi kita dari bentuk yang baik menjadi kurang baik. Itu disebut dengan deformasi. Dari bentuk yang baik menjadi kurang baik karena getaran bumi. Gempa tidak hanya memberikan dampak pada lingkungan fisik tetapi juga pada lingkungan sosial masyarakat. Lalu dampak gempa yang kedua adalah tsunami. Gempa yang terjadi pada salah satu faktor pemisah terjadi tsunami. Meskipun tidak sebuah gempa menyebabkan tsunami, ada beberapa kondisi yang menyebabkan tsunami antara lain gempa berkekuatan lebih besar dari 6 skala Richter. Gempa di dasar laut dengan pusat yang dangkal atau gerakan tehtonisme. Jadi itulah yang menyebabkan adanya tsunami. Baik, ini Bapak paparkan tentang yang merah-merah di sini adalah sehubungan dengan daerah-daerah raban gempa di Indonesia ya. Mulai dari pantai-pantai barat Sumatera untuk Indonesia, pantai barat Sumatera, pantai barat Jawa, pantai barat Nusa Tenggara, dari Bali, Sumbawa, Flores, ke Laut Banda, lalu Papua bagian utara, Laut Banda, seluruh Sulawesi, lalu kemudian sampai Sulawesi utara, sampai ke Lautan Pasifik. Nah daerah-daerah ini adalah daerah yang rawan gempa di Indonesia. Baik, lalu kemudian kita lihat bagaimana kira-kira terjadinya sebuah gempa seperti ini ya. Jadi pusat gempa di dalam bumi, pusat gempa di dalam bumi itu disebut dengan hiposentrum, sedangkan tegak lurus di atasnya di permukaan bumi itu disebut dengan epicentrum. Gambaran seperti itu bagaimana proses terjadinya ketaran gempa. Lalu yang terakhir, Bapak tampilkan tentang skala-skala dari kekuatan gempa ya. Di situ Bapak paparkan skala-skalanya mulai dari 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8 dan lebih besar daripada 8 ya. Dengan masing-masing kerusakan yang terjadi, indikatornya sudah ada di situ. Baik, tentang skala Richter, siapa itu yang menemukannya? Jadi gempa bumi yang menyebabkan tsunami berpusat di tengah laut dan dangkal ya pada 0 sampai 30 km. Dan biasanya tsunami disebabkan kekuatan lebih dari 6,5 skala Richter berpolah sesar, naik atau sesar turun, jadi vertikal ya. Baiknya di situ ada TNT, jadi skala Richter jika dibandingkan ledakan bom ya. Bom Bali itu TNT itu nanti ditanyakan guru kimia kalian. Itu ada istilahnya, kalian bisa tanyakan. Jadi hampir sama seperti skala Richter ini kalau dibandingkan dengan kebom, seperti itu. Nanti itu kalian bisa tanyakan ke guru kimia. Baik, demikian pembahasan kita tentang tenaga endogen yang ketiga, yaitu tentang seismen. Minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang tenaga exogen atau tenaga dari luar bumi yang membentuk permukaan bumi kita. Demikian pembahasan kita tentang pengaruh seismen terhadap kehidupan. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih.